Pemirsa duka mendalam menyelimuti keluarga korban tanah longsor di Kampung Cimapak, Desa Sina Resmi, Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para keluarga korban yang tak selamat, yang selamat maksud kami tak menyangka jika guyuran hujan yang terjadi pada Senin kemarin akan menimbulkan bencana longsor hingga menimbun hampir 32 kepala keluarga. Tak ada yang menyangka guyuran hujan yang membasahi Kampung Cimapak, Desa Sina Resmi, Cisolog, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin sore kemarin akan menjadi bencana. Di saat warga tengah beristirahat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas perbukitan. Warga sekitar tak ada yang menyangka jika suara gemuruh itu berasal dari longsoran tanah perbukitan. Namun tak lama suara gemuruh itu semakin kencang dan langsung menimbun pemukiman warga yang berada di bawah perbukitan tersebut. Sebagian warga berhasil menyelamatkan diri, namun naas, sebagian lainnya tak bisa berbuat apa-apa karena material longsoran terus menimbun rumah-rumah warga beserta penghuninya. Keluarga dan kerabat yang berada jauh dari Kampung Cimapak pun menangis histeris. Mereka tak bisa berbuat banyak untuk bisa menyelamatkan para korban karena cuaca dan medan yang cukup sulit dijangkau. Dan kini musibah itu menyisakan kesedihan karena hampir sebagian warga Cimapak tewas tertimbun tanah longsor. Sementara korban selamat kini berada di pengungsian. Dari Cisolok, Sukabumi, Wilda Topan dan Indra Firdaus, Ainews melaporkan.